Kau muslimin yang dirahmati Allah berikut adalah tata cara berbuka puasa Yang pertama ketika adhan sudah mengumandang kita ucapkan bismillah lalu kita berbuka Bisa dengan rutop kurma basah atau tamer kurma kering atau kalau tidak ada kita meneguk seteguk air Setelah kita berbuka barulah kita membaca doa Zaha bawzoma wa betal latil uruq wa thabatal ajru insyaallah Telah hilanglah dahaga telah basahlah kerongkongan semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki Tata cara puasa ini memiliki beberapa dalil Yang pertama hadith Jadi Rasulullah SAW jika berbuka dan telah berbuka barulah beliau membaca doa berbuka puasa tadi Dan kita awali dengan ucapan bismillah ini berdasarkan keumuman hadith Rasulullah SAW Iza akala ahadukum fal yathkur ismallahi ta'ala Apabila salah seorang dari kalian makan hendaklah dia menyebut nama Allah Demikian semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!